Halo Assalamualaikum Hari ini Dapur lagi Pengen membagikan kerasi mona enak dari bahan tahu Pengen tahu ini mau dibuat apa Langsung simak videonya Oke langkah pertama siapkan tahu Disini saya pakai 2 buah Ini tahunya seribuan ya harganya kalau beli Selanjutnya kita hancurkan Atau kita lumat tahunya itu Pakai ulekan boleh Pakai centong nasi juga boleh ya Oke seperti ini Masukkan ini ada garam Saya pakai 1.4 sendok teh Kaldu diamur 1.4 sendok teh Dan lada bubuk 1.4 sendok teh Masukkan putih telur Satu butir ya Aduk hingga merata Ini sengaja garamnya sedikit banget Karena nanti akan kita Campurkan dengan bumbu ya Takutnya nanti keasinan kalau garamnya banyak Selanjutnya bentuk Menjadi bulatan-bulatan kecil Seperti ini Lalu kita sisihkan Dan kita akan goreng Tahu bulat kecil-kecilnya tadi Sampai kecoklatan ya Boleh dibalik Biar matangnya merata ya teman-teman Masaknya harus sampai kering banget ya Kecoklatan Dan matang pastinya Baru kemudian kita angkat dan tiriskan Ini dia hasilnya Tahu bulat mini yang kita buat tadi Selanjutnya Siapkan sosis Di sini saya pakai Tiga buah Dipotong serong Bawang bombay Saya pakai setengah aja Diiris-iris Seperti ini Kemudian bawang putih Tiga siung Sama juga ya Dipotong-potong Seperti ini Dan cabai rawit Saya pakai lima buah Dipotong kasar Tumis semua bumbu tadi Dalam minyak Dan aduk-aduk Hingga harum Lalu masukkan sosis Masukkan di sini ada sawi putih Saya punya sisa sawi putih Kapan hari gitu ya Sayang daripada nggak dimasak Kita campurkan aja di sini Lalu tambahkan air Untuk teman-teman yang suka kuah Kalau nggak suka kuah Boleh di skip ya Atau dipakai Cuma sedikit aja Tambahkan garam Saya pakai setengah sendok teh Gula pasir Setengah sendok teh Lalu kaldu jamur Saya pakai setengah sendok teh Dan lada bubuk Setengah sendok teh juga Kecap manis Saya pakai 2 sendok teh Dan saus tiram Saya pakai 1 sendok teh Aduk-aduk Hingga merata Ini sisa kuning telur Dari tangguh tadi ya Sayang daripada nggak kepake Kita masukkan sekalian Ini juga menambah Kurih dari kuah Masakan kita ini ya Teman-teman Oke selanjutnya Kita tambahkan Tahu kulatnya Dan kita masak Hingga dia meresap ya Bumbunya Enak banget Ini tahunya Bumbunya bisa ngeresap gitu Dan rasanya juga Lebih gurih Cocok banget Untuk menu hari ini Anak-anak sangat menyukainya ya Karena memang rasanya enak Dan terakhir kita tambahkan Irisan tomat Lalu kita matikan apinya Dan tumis Tahu bulat Yang enak banget Siap untuk disajikan Oke Sangat mudah banget Memasak menu hari ini Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua ya Jangan lupa terus pantengin Channel Dapur Laki Karena disini kita akan Bagikan menu sederhana Sehari-hari Yang enak Bergisi Dan pastinya ramah di kantong Jangan lupa like Subscribe Dan share ke media sosial kalian ya Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya